Dan ini daftar isi yang telah kita buat tadi secara otomatis Dan hasilnya pun sudah rapi ya teman-teman, sudah ada nomor halamannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang dan selamat berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel Tanoko Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat daftar isi secara otomatis Nah ini sangat menghargai sekali buat teman-teman yang sedang mengerjakan tugas sekolah maupun tugas kampus Baik untuk mengerjakan laporan-laporan maupun mengerjakan tugas akhir dan skripsi Namun sebelum saya mulai jangan lupa untuk like, subscribe, and share Subscribe itu gratis dan mudah teman-teman, jadi jangan belet-belet untuk subscribe Agar channel ini bisa tulis berkembang dan memberikan konten-konten bermanfaat lainnya Oke langsung mulai saja kita teman-teman, sudah saya siapkan dokumennya Untuk step yang pertama kita perlu mengaktifkan navigasinya teman-teman Atau bisa melihat step by stepnya Untuk mengaktifkan navigasinya kita bisa menggunakan ctrl F Nah seperti ini teman-teman Setelah itu kita klik yang bagian heading Untuk step yang pertama Yaitu kita block disini bab 1 pendahuluan Kemudian kita klik atau pilih yang heading 1 Tapi kalau misalnya kita langsung nge-clicknya Maka font dan posisi akan berubah teman-teman Jadi untuk mengaktifkan kita bisa klik kanan Kemudian kita upgrade heading to make selection nih teman-teman Nah disini maka font dan posisinya tidak berubah Kemudian untuk subatnya 1.1 latar belakang kita block Kemudian kita pilih dan klik yang heading 2 teman-teman Kalau misalkan kita langsung klik heading 2 Sama teman-teman Untuk fontnya akan berubah Nah untuk mengaktifkan kita seperti tadi Kita pilih teman-teman Kemudian kita pilih upgrade heading 2 To make selection Nah seperti ini teman-teman Maka fontnya tidak akan berubah Dan untuk step selanjutnya di situ Sama saja teman-teman kita tinggal Block kemudian kita pilih yang heading 2 Kemudian kita lanjut ke kedua Kita langsung block saja disini Nah untuk subatnya di bab 2 ini Beda teman-teman Kalau misalkan kita langsung block Kemudian kita pilih yang heading 2 Maka yang terjadi itu akan mengurutkan jari yang di bab 1 teman-teman Nah disini menjadi 1.6 teman-teman Karena dia mengurutkan jari bab 1 nya Maka untuk mengatasinya Kita bisa klik disini Kemudian kita create a style Kita klik disini atau ketik maksud saya Bab 2 Kemudian kita modify Untuk style based on nya Kita ganti menjadi heading 2 Kemudian kita fold Kemudian kita ok Nah disini akan muncul 2.1 Yang akan mengurutkan dari bab 2 teman-teman Kemudian disini untuk 2.1 Kita block saja disini langsung Kemudian kita create a style Kita bikin baru teman-teman Kita klik disini Kemudian kita klik style Kemudian kita ketik disini Subab 2.1 Seperti ini teman-teman Ini bagian dari subabnya 2.1 Kemudian kita style based on nya Kita pilih yang heading 3 teman-teman Dan untuk warnanya Formata warna font nya Kita ganti disini Yang tadinya biru menjadi hitam Kita pilih yang hitam Kemudian kita ok Kemudian untuk 2.1.2 disini Kita block lagi disini Kita pilih yang subab 2.1 Yang kita bikin tadi teman-teman Nah seperti ini kita klik Dan untuk yang 2.2 Kita block pilih yang bab 2 Nah seperti ini teman-teman Kemudian yang ini juga kita klik yang bab 2 Karena ini bagian dari subabnya bab 2 gitu Kita klik disini Nah seperti ini teman-teman Sudah selesai untuk proses pembuatannya Jadi kuncinya atau keep point nya disini Kita misalkan 2.1.1 Kemudian 2.1.2 Maka kita akan menggunakan yang subab 2.1 Karena yang 2.1.1 dan 2.1.2 Itu merupakan bagian dari subab 2.1 teman-teman Jadi terantung teman-teman Mau menggunakan yang mana itu terantung Tadi kita bikinnya kan ada yang Subab 1 Subab 1 Ada yang subab 2 Dan yang subab 2.1 Setelah selesai Kita siapkan page kosongnya Atau halaman kosong Untuk membuat daftar isinya Nah disini sudah saya siapkan teman-teman Nah disini kemudian kita klik References Kemudian kita pilih table of content Dan kita pilih yang Automatic table 1 teman-teman Kita pilih Nah maka akan muncul daftar isi otomatis Yang telah kita buat tadi Karena hasilnya pun sudah rapi ya teman-teman Berikut sudah ada Nomor halamanya disini langsung muncul teman-teman Jadi kita tidak perlu scroll lagi Untuk mencari-cari Nomor halamanya Pratis sekali ya teman-teman Jadi ini sangat mudah sekali dibuat Bisa diikuti teman-teman Bisa disimbang Bisa Menghasilkan daftar isi yang rapi Sekian dari saya teman-teman Jangan lupa like, subscribe, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, subscribe, dan share Terima kasih telah menonton so nah